Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan, nama saya Eka Fianti Enintiens Dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekomunik Ibu Jakarta Dari Program Studi Manajemen Salah satu latar kuliah yang saya mengajar adalah Bank dan Reparatan Ruangan Kenapa itu menjadi spesialisasi? Karena lapar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja saya adalah Wealth Management dan Industri Lembaga Keuangan dan Pembang Teknik mengajar saya dengan metode EIA Delivery, Interaction, dan Assessment Dengan mata kuliah yang saya mengubah Bank dan Lembaga Keuangan sebanyak 23 SKS Dalam era globalisasi, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Penting dipelajari untuk menunjukkan kebutuhan industri Khususnya bidang lembaga keuangan Dalam rangka program MBKM Berdeka Belajar Kampus Berdeka Capaian mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Akan dijabarkan secara spesifik yang dapat diukur dan diapati Yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tahap pembelajaran Dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Apaian mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya Di antaranya adalah Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai perkembangan dunia dan lembaga keuangan Membiarkan mahasiswa memahami dan mengahalisa kerjakan pada sistem dan kemampuan Mahasiswa mampu mengimplementasikan dalam berorganisasi dan individu bermasyarakat Kemudian mahasiswa mampu mengimplementasikan teknologi informasi dari lembaga keuangan Dan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Didesain untuk memberikan pengacauan mengenai Bank dan Lembaga Keuangan lainnya Dengan kajian sistem monitor, pelaku, dan alat monitor Ruang ikut Lembaga Keuangan Bank Sumber-sumber dana Kegiatan mengalopasikan dana Tugas-tugas dari otorita Bank Indonesia Sistem bank berprinsip syarikat Lembaga Keuangan non-bank Di antaranya pasar modal, pasar uang, dan pasar politik asing Gadaian kooperasi simpan pinjau, perusahaan asuransi, dan dana pensi Serta peran lembaga keuangan internasional dan kontribusinya Terhadap negara dan lembaga keuangan Kepadaan khususnya Kepadaan kuliah ini berkipuan Agar mahasiswa mampu memahami lingkungan makro dan lingkungan mikro Dalam lingkungan keuangan Berbagai jenis lembaga keuangan Komoditas aset, finansial, dan otorita Dan beserta kebijakan dan mekanismenya Capaian pembelajaran, rata kuliah, bangunan, lembaga keuangan Salah satunya adalah Menimplementasikan teknologi informasi pada lembaga keuangan Sebagai pelaku manfaat Yaitu individu-individu dalam masyarakat maupun berorganisasi Untuk mencapai kekuatan dan capaian tersebut Maka mahasiswa akan diberikan kopi-kopi sebagai berikut Yang pertama adalah Peran yang membentuk keuangan Baik bank dan bukan bank Kemudian ada sistem moneter Dan jenis aset keuangan atau komoditas keuangan Dan ada teknologi informasi dalam lembaga keuangan Kemudian ada tuan liu Perbankan dan industri keuangan bukan bank Kemudian ada penilaian kesehatan perbankan Instrumen dana dan simpan pinjam Regulator, koperita, bank Indonesia, dan kojeka Ada sistem perbankan syarikat Kemudian ada mekanisme pasar modal dan pasar uang Dan pasar valutasi Kemudian ada investasi untuk portfolio management Kemudian ada industri keuangan Dan bank yaitu diantaranya lembaga-lembaga industri keuangan yang bukan bank Seperti buka daya, kemudian modal ventura, kemudian analyzing, dan sebagainya Kemudian terakhir adalah lembaga keuangan internasional dan organisasi lembaga keuangan internasional Setelah mengetahui gambaran singkat mata kuliah lembaga keuangan yang saya aku Sekarang saya ingin menjelaskan teknik mengajar dengan menggunakan delivery, interaction, dan assessment Yang pertama adalah delivery Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa Terdapat dua strategi Yang pertama menyampaikan melalui textbook Buku utama yang saya gunakan adalah buku bank dan lembaga keuangan lainnya karangan kaswit Dan beberapa buku lainnya termasuk bank syariah Kemudian yang kedua adalah e-study Dengan menggunakan small group discussion Yaitu bertontok untuk saling berdiskusi diantara mahasiswa Setiap minggunya akan dilakukan presentasi di dasarkan fase diskusi Yaitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi pada lembaga keuangan baik lingkungan makro dan lingkungan mikro Teknik yang kedua adalah interaction Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa Dalam melakukan interaksi, saya menggunakan beberapa media komunikasi Yang pertama, di dalam kelas Berpartisipasi aktif untuk berkomunikasi dua para Jadi antara dosen dan mahasiswa Yaitu juga dengan para mahasiswa dengan mahasiswa yang lain Agar mahasiswa berani untuk mengungkapkan pendapatnya dan jawabannya Dari setiap topik yang dilontarkan atau pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta Terkadang, saya juga memberikan reward kepada para mahasiswa Yang aktif di dalam kelas dalam berdiskusi Baik menyangga dari pertanyaan dan teman-teman Dan memberikan wawasan yang luas terhadap fenomena yang terjadi dalam Lembaga keuangan dan kebijakan Yang kedua, saya menggunakan media LMS Learning Management System Yang dimiliki oleh sesuatu tinggi ekonomi di Jakarta Dan saya memberikan materi yang dapat diunduh oleh mahasiswa Dan saya memberikan tugas beserta diskusi dan kuis di dalam e-learning tersebut Kemudian, media yang ketiga Saya menggunakan WhatsApp Group atau Telegram Untuk media diskusi di luar perpuliaan Agar dapat memudahkan berinteraksi dengan dosen Dan media yang terakhir yang saya pakai Untuk balang era globalisasi digital Saya menggunakan aplikasi Zoom Yang dapat berdiskusi dengan mahasiswa Secara interaksi online Teknik yang ketiga adalah assessment Yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa Pada awal perkuliahan Saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati oleh saya dengan mahasiswa Di dalam kontrak tersebut, saya menjelaskan penilaian saya dengan bobot penilaiannya Sehingga para mahasiswa dapat mempersiapkan strategi dalam perkuliahan Agar dapat secara optimal Dan mendapatkan nilai yang sangat memuskan Ini adalah contoh dari skema penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa Kemudian saya akan memberikan cuplikan pengajaran yang saya lakukan kepada mahasiswa Mahasiswa pada matakuliah Kita akan merefresh tentang inklusi keuangan bank Kita akan melihat digitalisasi perbankan khususnya Itu adalah peraturan favorita jasa keuangan Kemudian kita akan melihat tujuan dan konsep yang akan saya sebutkan nanti Silahkan nanti kita akan berdiskusi Kita akan tanya jawab Dan teman-teman kita akan saling memberikan ulasan ya Terhadap apa yang telah kalian baca Terhadap apa yang kalian lihat berita yang update dan sebagainya Jadi hari ini kita akan berdiskusi Sebelumnya, saya akan merefresh dulu Tentang bank dan bank keuangan yang selama ini kita sudah berdiskusi Selama ini kita sudah memberikan materi Saya akan membuka terlebih dahulu terhadap digitalisasi ekonomi Sebentar lagi akan saya share materinya Silahkan kalian melihat terlebih dahulu Dapat di-download di e-learning RPS Learning Regional System Di si akad kitnija Silahkan kalian unduh Dan bisa nanti akan saya berikan juga di WhatsApp group ya Yang telah disediakan Baik, di sini ada siapa aja nih? Ada Irsadi, ada Sawa, ada Adinda Ya, nanti saya dulu ya Apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Bu Sudah, Bu Rahmat, ada Melin Kemudian ada Hesti Maya Novita Novia Agustina Ada Aprilia Aulia Ratina Anissa Kemudian Nanda Syahsyah Berinda Wahyu Tua kelas nih ya Lagi ada Iha Jessica Abdillah Mumtaz Dan Ira Rostari Ada Ricardo Jonathan Silahkan Ika Aulia Nur Afifah Makan Ira Terima kasih Kita akan mulai ya Baik Sebelumnya Saya akan memberitahukan Untuk Tujuan kita Untuk mempelajari Mata kuliah Bang dan Bang Keluangan hari ini Yaitu Kita mendefinisikan Aset finansial Ya Apa sih Aset keuangan Atau finansial ya Apakah nanti kita lihat Berwujud Atau tidak berwujud Masuk kemanakah Aset finansial Kemudian Jenis-jenis Lembaga keuangan Yang akan dibagi Menjadi dua bagian besar Dan memahami Apa peranan Lembaga keuangan Dalam sistem moneter Ya Mungkin kalian sudah pernah dengar ya Intermediary finansial Ya Kemudian menjelaskan Mekanisme perbankan Bagaimana nanti Perjalanan ya Mekanisme dalam Lembaga keuangan Khususnya bank Dan kita akan Mendiskusikan Studi kasus Baik Nah Konsep untuk hari ini Kita akan lihat Bank sebagai Jantung perekonomian ya Tempat perputaran uang Ya Sebagai intermediary finansial Kita akan lihat nanti Apa Funding dan lending Kemudian ada surplus Spending unit Ada deficit Spending unit Ya Bagaimana mekanisme itu berjalan Sehingga bisnis perbankan ini Berjalan mekanismenya Uang sebagai komoditas Aset finansial Banyak sekali ya Dikategoritas sebagai Uang ya Aset finansial Kemudian ada Mengapa Lembaga keuangan itu Paling banyak diatur Ya Sebagai Mediasi Atau mediator Kenapa sih Paling banyak Peraturannya Paling banyak Diawasi gitu Paling banyak Apa namanya Lembaga-lembaga Independen Yang mengaudit Kenapa Dan ada Dua lembaga Kembagian ya Dua golongan besar Yaitu Ada Yang Industri keuangan perbankan Dan yang bukan bank Atau narkin bank Nah itu banyak Kategorinya nanti ya Kemudian ada Pelaku utama Dalam sistem moneter Termasuk Kita Ya Masyarakat individu Sebagai pelaku moneter Atau konsumen akhir Baik Inilah yang akan Kita pelajari Dari tujuan Dan konsep Yang akan diberikan Sebelumnya Saya akan Membuka Dengan Perkembangan Ya Tentang digital Perbankan Khususnya Bank ya Transformasi digital Perbankan Mungkin Kalian juga Sudah Sebagai Apa ya Pelaku Sistem moneter Ini ya Menggunakan Sudah familiar Kalian Millennials Ini Familiar Terhadap digital Akan lebih mudah Untuk Mempraktekkan Gitu ya Di dalam Perbankan digital Yang mungkin Yang mungkin Kalian sudah Melakukannya Sehari-hari Sudah mempunyai Akun Kemudian Bahkan Sudah ada Bank digital Sekarang ini ya Sudah melakukan Sendiri Sehari-hari Dalam Bertransaksi Kalian Kalian sudah Tidak 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 Bertransaksi Baik Apa sih Yang Transformasi Yang dilakukan Oleh Perbankan Pada Khususnya Jadi Akselerasi Ini Sangat Cepat Yang Apa Disebut Akselerasi Karena Perkembangan Ekonomi Digital Juga Sangat Signifikan Melalui Startup Kemudian Sudah Merubah Image Kita Terhadap Perbankan Yang Secara Offline Harus Datang Ke Cabang Harus Transaksi Mengantri Mengular Kemudian Harus Effort Untuk Melayu Melakukan Transaksi Itu Sudah Jauh Merubah Ya Apa Kalian Merasakan Enggak Sih Bahwa Semua Itu Sudah Dimudahkan Dengan Digital Gimana Menurut Kalian Apa Si Yang Kalian Sudah Pernah Merasakan Sendiri Terhadap Oh Saya Sudah Melakukan Digital Apa Namanya Transaksi Gitu Ya Dengan Punya Mobile Banking Internet Banking Bahkan Melalui PC Melalui Smartphone Gitu Atau Laptop Dan Sebagainya Gitu Ya Dalam Berbagai Macam Media Saluran Nah Boleh Nggak Cerita Sedikit Tentang Apa Yang Pernah Kalian Sudah Lakukan Atau Pernah Kalian Bertransaksi Dengan Digital Ini Termasuk Melalui Startup Yang Ada Boleh Nggak Kasih Saya Pengalaman Sedikit Kalian Boleh Nggak Melin Yang Udah Senyum Senyum Silahkan Melin Boleh Atau Siapa Dirzadi Silahkan Siapa Yang mau Kasih Pendapat Boleh Mbak Maya Silahkan Ya Perkenalkan Nama saya Irzadi Imanudie Seperti Yang sudah Nengat Ibu Bilang Bahwa Digitalisasi Itu Memberikan Kemudahan Bupada Kita Dalam Lakukan Hub Saksi Itu Salah Satu Hal Yang Sudah Saya Alami Itu Mungkin Transfer Dari Awalnya Yang harus Terbang Dulu Kalau Untuk Transfer Sekarang Kita Bisa Melakukan Semuanya Lep Handphone Jadi Digitalisasi Itu Memberikan Kemudahan Bagi Dalam Hal Bukan Lepas Sasi Sehari Hari Terima kasih Terima kasih Terus pengalaman Irzadi Baik Yang lain Silahkan Silahkan Assalamualaikum 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 Saya Mayaliani Benar Kata Irzadi Salah Satunya Adalah Transfer Mungkin Kalau Zaman Dulu Kita Kalau Transfer Harus Ke Bank Dulu Atau Ke ATM Dulu Misalkan Kalau Tengah Malam Kalau Jaman Sekarang Apa-apa Gampang Pakai Mobile Banking Tinggal Di HP Kita Mau Isi Token Misalkan Atau Kalau lagi Kehabisan Token Malam-malam Kita tinggal Isi Pakai Mobile Banking Terus Setelah Setelah Di Transfer Kita Bisa Top Up Ke Aplikasi Aplikasi Yang Lain Seperti Dana Shopee Pay Dan lain Sebagainya Itu Mungkin Memberikan Kemudahan Untuk Kita Juga Baik Terima Kasih Mbak Maya Atas Pendapatnya Kemudian Siapa Silahkan Ada lagi Yang mau Kasih Pendapat Ada Syari Yang Baru Gabu Silahkan Atau Yang Lain Kita Akan Lihat Dulu Terima Kasih Tadi Atas Pendapatnya Bahwa Memang Banyak Sekali Kemudahan Yang Kita Dapatkan Tanpa Effort Banyak Waktu Tenaga Untuk Tujuan Kita Apa Transfer Itu Bisa Dilakukan Juga 24 Jam Yang Sehari Hari Pulsa Dan Sebagainya Jadi Bukan Hanya Transaksi Perbankan Layanannya Tetapi Untuk Sudah Digital Sudah Merambah Untuk Banyak Apa Ya Membantu Kita Untuk Melakukan Transaksi Sehari Hari Bahkan Misalkan Listrik Pulsa Dan Bayar Yang terkait Semua Dengan Pasar Digital Itu Masuk Langsung Perbankan Hampir Semua Marketplace Misalkan Itu Bekerjasama Dengan Bank Jadi Semua Sudah Terkoneksi Terintegrasi Baik Kita Akan Lanjut Dengan Roadmap Tahun 2020 2025 Apa Yang terjadi Terhadap Akselerasi Transformasi Digital Nah Ini Ada Namanya Catak Biru Atau Blueprint Dari OJK Karena Kita Harus Melihat Manajemen Risiko Jadi Harus Ada Kebijakan Yang Harus Dibuat Oleh Lembaga Independen Dalam hal OJK Untuk Membuat Apa Saja Kebijakan Di dalam Inovasi Digital Kenapa Harus Kehati-hatian Karena Disini Harus Melihat Selain Inovasinya Tetapi Menajemen Resikonya Terhadap OJK Melindungi Konsumen Mengawasi Lembaga Keuangannya Jadi Kita Harus Prudent Safe And Sound Banking Prudent Prinsip Kehati-hatian Terhadap Menjalankan Transformasi Digital Perbankan Ini Jadi Gak Cuma Bank Yang Merambah Digital Kita Lihat Lagi Baik Nah Ini Ekspektasinya Terhadap Transformasi Digital Apa Nah Ini Ekspektasi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Dalam Hal Ini Tadi Kita Cepat Tidak Membutuhkan Waktu Yang Lama Kita Enggak Usah Jalan Dulu Pake Apa Namanya Kantor Cabang Kemudian Kita Menghemat Biaya Untuk Kos Untuk Semuanya Tenaga Waktu Biaya Dan Aman Kalau Tidak aman Data kita Akan tersebar Jadi Bagaimana Membuat Cetak Biru Atau Blueprint Ini Sebagai Kebijakan Nanti Yang akan Dijalankan Oleh Si Lembaga Keuangan Maupun Yang akan Bertransformasi Kedalam Digital Tidak Tadi Yang Yang Udah Disebutin Irsadi Dan Mbak Maya Tadi Bahwa Kita Udah Bisa Secara Efisien Dan Dapat Dilakukan Dimana Saja Kapan Saja Dengan Cepat Nah Itulah Ekspektasi Dari Transformasi Digital Karena Apa Ini kan Harus Berkinerja Yang Baik Harus Sehat Kemudian Dapat Tumbuh Tapi Sehat Dan Digital Ekonomi Termasuk Dalam Lembaga Keuangan Kontribusi Bagi Pembangunan Ekonomi Apalagi Pembangunan Ekonomi Secara Digital Yang Akan Berkontribusi Secara Cepat Kita Ada Melihat Marketplace Anak Bangsa Juga Yang Sudah Masuk Ke Apa Startup Itu Akan Masuk Ke Dalam Tahapan Digital Ekonomi Dimana Ada Dekakon Hexakon Ada Unicorn Dan Sebagainya Jadi Masuk Kemana Marketplace Atau Aplikasi Aplikasi Anak Bangsa Yang Sudah Berkontribusi Terhadap Digital Ekonomi Termasuk Lembaga Keuangan Baik Sampai Sini Ada Pertanyaan Atau Sudah Cukup Jelas Kita Akan Masuk Ke Bank Digital Silahkan Ada Mau Pertanyaan Terlebih dahulu Silahkan Atau Ada Mau Menambahkan Sudah Jelas Terima kasih Kita Kita Lanjutkan Lebih dahulu Baik Nah Untuk Ada Namanya Bank Digital Maksudnya Definisi Bank Itu bukan Termasuk Oh enggak OJK Atau Memerintah Bikin Bank Baru Bukan Tapi ini Termasuk Di dalam Bagian Dari Bank Lembaga Keuangan Bank Tetapi Dia Membuat Istilah Baru Dengan Peraturan OJK Di bawah Nomor 12 Bank Digital Itu apa Silahkan Boleh Dibaca Siapa Mau Baca Bank Digital Mbak Mary Rahmadani Silahkan Dibaca Istilah Bank Digital Bank Digital Bank Berbadan Hukum Indonesia atau BHI Yang Menjadiakan Dan Menjalankan Kegiatan Usaha Terutama Melalui Saluran Elektronik Tanpa Kantor Fisik Selain Kantor Pusat Atau Menggunakan Kantor Fisik Terbatas Bank Bisa Merupakan Bank Baru Maupun Bank Lama Yang Bertransformasi Menjadi Bank Digital Baik Terima Kasih Mbak Mirny Nah Jadi Disini Punya Badan Hukum Jadi Tidak Sembarangan Jadi Bahkan Kalau Semua Ada Izin Izin Dari OJK Ada Persyaratannya Ada Kriterianya Kalau Misalkan Tidak Sesuai Tidak Tidak Bisa Jadi Disini Bisa Saja Bank Baru Maupun Bank Lama Yang Bertransformasi Menjadi Digital Tetapi Persyaratannya Itu Harus Mempunyai Kantor Pusat Jadi Ada Kantor Fisik Walaupun Misalkan Belum Ada cabang Cabang Tetapi Kalau Bank Digital Ini Harus Punya Kantor Pusat Kantor Fisik Paling Tidak Nah Apa Saja Badanya Dengan Bank Yang Sudah Kalian Tau Kalian Udah Familiar BCA Mandiri Merak Bank BUMN Maupun Swasta Umum Mungkin Kalian Juga Pernah Dengar Jemius Pernah Dengar Sekarang Udah Bank Jago Bank Beneran Bank Jago Kemudian Ada Living By Mandiri Beberapa Yang Mengeluarkan Bank Lama Tadi Mengeluarkan Digital Itu Karena Udah Apa Namanya Kita Udah Bertransformasi Ke Digital Industri 4.0 5.0 Mungkin Diluar Sudah 6.0 Nah Disini Kita Sekarang Akselerasi Sangat Cepat Bahkan Bermitra Yang Bekerjasama Maupun Yang Dikeluarkan Sendiri Atau Yang Belum Mempunyai Badan Sendiri Tetapi Bekerjasama Dengan Lembaga Keuangan Diantaranya Disini Bang Jago Kerjasamanya Masih Siapa Karena Disini Harus Bersinergi Istilahnya Ada Jenius Dari Bank PTPN Living Mandiri DBS Nah Kalau DBS Ini Kan Juga Kalau Kita Tau Dari Bank Asing Beroperasi Disini Kemudian Menjadi Membuat PT Artinya Campuran Ada BCA Digital Blue Kemudian Ada Lime By Hana Bank Ada OCBC Dengan Nyala Jadi Kita Apa ya Ber Terus Apa ya Menggunakan Apa ya Merebut Maksa pasar Digital Kita Lihat Apa Aja Startup Bank Digital Tadi Kita Sebutin Bank Jago Beneran Ada Bank Jago Kerjasamanya Dengan Apa Disini Kalau Bilang Startup Berarti Sebenarnya Dulunya Bukan Bank Bukan Lembaga Keuangan Tetapi Dia Masuk Kedalam Ramah Untuk Lembaga Keuangan Untuk Melakukan Transaksi Untuk Bagian Dari Kontribusi Ini Nah Disini Mengembangkan Layan Ininya Juga Ada Banyak Ada Gojek Ada Grab Nanti Kita Lihat Termasuk Bank Jago Ini Nah Bank Jago Apa Sih Kerjasamanya Dengan Apa Sih Startup Bank Digital Termasuk Dengan Gojek Kerjasama Gojek Berinvestasi Kita Lihat Disini Sudah Go Public Dengan Pemulian Saham Dengan Adanya Go Pay Dia Juga Ada Go Pay Kita Sudah Melakukan Bertransaksi Untuk Langsung Untuk Platform Ini Dengan Go Pay Tapi Disini Juga Bekerjasama Atau Mengeluarkan Disebut Bank Digital Yaitu Bank Jago Nah Disini Aplikasi Gojek Nanti Akan Bersinergi Dengan Bank Jago Gitu Ini Apa Untuk Mempercepat Tadi Akselerasi Transformasi Digital Tadi Kemudian Ada Grab Nah Disini Juga Ini Sudah Masuk Tahapan Dekakon Berarti Ada Sekian Triliun Ada Kategorinya Silahkan Kalian Cari Referensi Apa Tahapan Tahapan Sampai Dari Unicorn Hexakon Dekakon Berarti Aset Sudah Sampai Berapa Banyak Nah Ini Semua Digital Platform Kemudian Nah Ini Ada Shopee Kalian Sudah Tahu Yang Orange Ini Sudah Sudah Hafal Nah Disini Masuk Kontribusi Di Dalam Bank Digital Di Antaranya Ini Ada Siagroup Induk Shopee Dari Singapur Kemudian Nanti Akan Berkembang Jadi Seabank Seabank Indonesia Jadi Nanti Marketplace Kemudian Punya Bank Digital Kalau Yang Kita Tahu Sekarang Sudah Shopee Pay Shopee Pay Later Itu Juga Bagian Dari Bank Digital Tetapi Juga Merambah Masuk Ke Lembaga Keuangan Dengan Si Bank Ada Lagi Utap Salim Group Salim Group Group BCA Ini Juga Kolaborasi Dengan Living Mandiri Living By Mandiri Nanti Akan Dipakai Gerai-gerai Yang Udah Bekerjasama Termasuk McDonald Dalam hal ini Dia akan Bekerjasama Terlebih dahulu Dengan McDonald Merek 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 Yang Sudah Ternama Yang Sudah Punya Pasar Pasar Yang Begitu Luas Ini Akan Dimasuk Nanti Oleh Startup Bank Digital Keren Nggak Atau Mungkin Kalian Akan Masuk Kedalam Salah Satunya Nantinya Boleh Ini Berarti Bebas Kalian Mau Punya Platform A B C D E Dan Lain Lain Nanti Yang Berkembang Contoh Yang Terakhir Itu Startup Bank Digital Buku KAS Untuk UMKM Usaha Kecil Menengah Usaha Mikro Usaha Nah Ini Juga Nanti Akan Digunakan Untuk Lebih 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 Banyak Mungkin Isinya Itu Platform Bisa Lebih Mungkin Ke Akuntansi Keuangan Bisa Juga Sebagai Transformasi Digital Untuk Ekonomi Makro Baik Untuk Apa Wawasan Kita Terhadap Yang Akan Kita Hadapi Kedepan Untuk Bank Digital Ini Kita Sebagai Pelaku Moneter Sebagai Konsumen Akhir Sebagai Individu Dalam Masyarakat Yang Akan Melakukan Transaksi Di Dalamnya Jadi Baik Si Medianya Baik Kita Sebagai Masyarakat Yang Melakukan Mediasi Harus Dilindungi Harus Diatur Harus Melalui Kebijakan Kebijakan Pemerintah Melalui Tadi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dan Juga Ini Pasti Akan Diatur Karena Ada Risiko Yang Harus Diharepi Juga Jangan Lupa Baik Itu Apa Dari saya Staff Bank Digital Ini Sebentar lagi Mungkin akan Kita Akan Meluncing Dan Beberapa Sudah Dilakukan Baik Masuk Kita Inklusi Keuangan Inklusi Keuangan Ini Juga Banyak Disebutkan Dari Beberapa Media Saat Ini Terkenal Sejak Masa Pandemi Karena Ada Jidah Waktu Agak Stagnan Ini Mulai Digenjot Lagi Dengan Inklusi Keuangan Baik Inklusi Keuangan Ini Silahkan Dibaca Definisinya Saja Silahkan Dibaca Silahkan Kalau Tujuannya Tidak Usah Inklusi Keuangan Itu Apa Silahkan Gantian Silahkan Anissa Apa Itu Inklusi Keuangan Inklusi Keuangan Adalah Ketersediaan Akses Pada Berbagai Lembaga Produk Dan Layanan Jasa Keuangan Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kemampuan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Apa Tujuan Inklusi Keuangan Ini Karena Kalau Negara Berkembang Kita Indonesia Kelas Menang Meningkat Lagi Meranjak Kita Harus Menunjat Pangsa Pasar Yang Lebih Luas Jadi Tidak Cuma Kelas Ini Aja Tapi Semua Lapisan Masyarakat Karena Semua Tergerak Dengan Efisiensi Ekonomi Pembangunan Ekonomi Jadi Semuanya Inkslam Harus Merata Baik Disini Ada Banyak Silahkan Kalian Juga Bisa Melihat Dari Berbagai Macam Preferensi Intinya Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan Kita Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Pertumbuhan Perekonomian Baik yang Kuantitatif Maupun Yang Kualitatif Apalagi Ada Kesenjangan Semuanya Itu Harus Ekonominya Ikut Meningkat Kesejahteraan Masyarakat Karena Tujuan Ini Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perlunya Akses Kepada Masyarakat Ini Bulan Inklusi Keuangan Jadi Nanti Akan Selalu Dicanangkan Dengan Bulan Inklusi Keuangan Memperluas Akses Jadi Pasar-pasar Masyarakat Yang Lebih Luas Mencari Pasar-pasar Yang Lebih Luas Mengembangkan Produk Dan Layanan Jadi Mengembangan Dari Sisi Produk Layanan Dan Kualitas Jadi Tadi Termasuk Keamanannya Aksesabilitas Dan Baik Nanti Kita akan Diskusi Dulu Tadi Kita akan Masuk Juga Tentang Aset Keuangan Baik Yang Apa Situ Aset Keuangan Baik Dari Apa Yang Sudah Dipelajari Boleh Nggak Kasih Tahu Saya Apa Yang Disebut Aset Keuangan Silahkan Silahkan Ada Siapa Lagi Yang Mau Menjawab Boleh Nggak Saya Kasih Tahu Apa Yang Disebut Aset Keuangan Silahkan Raise Hand Anissa Irsadi Silahkan Irsadi Ya Kalau Menurut Saya Itu Yang Maksud Aset Keuangan Itu Segala Sesuatu Sumber Daya Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Dalam Menjalankan Operasi Perusahaannya Terima Terima Kasih Dari Sisi Aset Perusahaan Anissa Silahkan Anissa Ya Sama Buka Air Jadi Aset Keuangan Itu Segala Sesuatu Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Baik Dengan Bentuk Wujud Fisik Maupun Tidak Berwujud Terima Kasih Nah Tadi Disebutkan Ya Oleh Anissa Terima Kasih Irsadi Dan Anissa Ada Aset Berwujud Tidak Berwujud Tangible Dan Intangible Apa Aset Sesuatu Yang Dimiliki Baik Yang Fisik Maupun Yang Fisik Apa Aset Sesuatu Yang Memiliki Nilai Sesuatu Memiliki Pendapatan Yang Dimasayakan Data Mempunyai Yang Bisa Disandarkan Berapa Nilainya Di Dalam Uang Di Dalam Nilai Uang Komoditas Uang Ini Nanti Kita Lihat Banyak Sekali Apa Kategorinya Apa Perbedaannya Aset Berwujud Dan Tidak Berwujud Seperti yang Tadi Contohnya Apa Tadi Disebutin Perusahaan Punya Pemunan Kantor Pabrik Budang Itu Tangible Berwujud Ada Kendaraannya Semua Perlengkapan Mesin Berwujud Apa Aset Tidak Berwujud Sebelum Masuk Ke Lembaga Keuangannya Kita Lihat Dulu Apa Yang Nanti Kita Bicarakan Komoditas Aset Yang Tidak Berwujud Apa Kenapa Disebut Tidak Berwujud Jadi Disebutkan Anissa Ada Yang Disebut Tidak Berwujud Selain Yang Dipunya Dalam Bentuk Fisik Saham Misalkan Perusahaan Punyai Saham Perusahaan Perusahaan Punya Modal Modal Ada Saham Kalau Dari Perbankan Punya Dana Pihak Ketiga Dana Pihak Kedua Dan Punya Modal Disitu Juga Ada Hutang Seperti Surat Obligasi Kenapa Disebut Aset Tidak Berwujud Kalau Di Dalam Pengertiannya Disini Bahwa Aset Yang Nilainya Tidak Sebanding Dengan Wujud Fisiknya Bahwa Saham Misalkan Kita Tidak Tau Saham Ini Akan Berkembang Seperti Apa Kalau Secara Fundamental Dia Baik Dia Akan Terus Mengingkat Dia Akan Terus Memberikan Kontribusi Terhadap Dividen Terhadap Tadi Pemegang Pemegang Saham Kita Belum Tau Dari Obligasi Juga Sepertitunya Surat Utang Nanti Kita Akan Lihat Itu Pada Pasar Modal Dari Aset Ini Bahwa Dia Mempunyai Nilai Jual Dia Mempunyai Nilai Yang Akan Dikuangkan Secara Kualitatif Kita Lihat Di Masa Yang Datang Dia Akan Memberikan Pendapatan Kepada Si Lembaga Keuangan Atau Si Perusahaan Kita Sepakat Bahwa Aset Keuangan Itu Bukan Aset Aset Yang Tidak Berwujud Bukan Aset Fisik Karena Nilai Aset Nanti Tergantung Arus Yang Akan Kita Dapatkan Di Masa Yang Datang Baik Ini Tadi Perbedaan Dan Persama Nanti Silahkan Kalian Bisa Lihat Ada Referensi Lain Nah Kita Akan Masuk Undang Undang Masuk Ke Lembaga Keuangan Bahwa Disini Tujuan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Banyak Tujuannya Jadi Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 98 Nah Ini Ada Definisi Bank Dan Ada Tambahannya Tadi Bank Digital Nah Bukan Berarti Definisi Ini Adalah Bank Yang Baru Bukan Tetapi Masuk Kedalam Istilah Definisi Transformasi Digital Tadi Jadi Penambahan Saja Bukan Berarti Ini Suatu Ada Keluaran Bank Baru Bukan Nah Disini Adalah Kegiatannya Menghimpun Dana Dan Menyalurkan Jadi Ada Bentuk Simpan Apa yang Disebut Fund Panding Kegiatannya Dan Pinjam Atau Lending Nah Apa Perbedaannya Dengan Perbankan Nah Kalau Perbankan Itu Berarti Menyangkut Tentang Prosesnya Menyangkut Tentang Kegiatannya Sumber Daya Manusianya Yang Mengoperasikan Peraturannya Semua Jadi Kegiatannya Itu yang Disebut Perbankan Itu ya Berarti Prosesnya Kegiatannya Jangan Salah Baik Kita Lihat Lagi Peranan Lembaga Keuangan Disini Ada Tadi Bagian Dari Pembangunan Pertumbuhan Perekonomian Disini Akan Masuk Kedalam Transaksi Moneter Yang Akan Berlangsung Pada Tadi Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Sangat Krusial Ya Disini Sangat Krusial Bahwa Kenapa Harus Diatur Gitu Ya Nah Nanti Apa Pembagian Pembagian Ini Yang Akan Membedakan Produk Produk Dari Si Pembagian Ya Baik Di antaranya Perannya Juga Banyak Ya Ada Pengalihan Aset Dari Funding Menjadi Lending Tadi Lalu Kasih Pendapatan Kita Karena Uang Itu kan Sebagai Penimbun Kekayaan Gitu Ya Bisa Sebagai Standar Pencil Langutan Jadi Nanti Ada Kita Dapat Mengalokasikan Dapatan Likwiditas Silahkan Boleh Kasih Tahu Saya Apa Si Yang disebut Dengan Likwiditas Yang Simpel Aja Likwiditas Itu Apa Silahkan Likwiditas Itu Apa Si Silahkan Selain Lembaga Keuangan Tentunya Ada Layanan Ini Khususnya Perbankan One Stop Financial Service Kira-kira Yang disebut Likwiditas Itu Apa Silahkan Silahkan Faisen Irsadi Udah Anissa Lagi Silahkan Mbak Anissa Likwiditas Itu Kewajiban Bank Dalam Membantu Apa Kewajiban Bank Dalam Membantu Apa Masyarakat Dalam Membayar Kewajibannya Itu ya Maksudnya Jadi Ya Terima kasih Paham Tapi mungkin Ungkapinnya Salah gitu ya Oke Terima kasih Anissa Sebelumnya Berarti Bahwa Sebuah Lembaga Keuangan Itu Wajib Memberikan Apa Yang Telah Dititipkan Gitu ya Bahwa Setiap Apa Namanya Keuangan Itu Bisa Diberikan Pada Waktu Dia Membutuhkan Jadi Kewajibannya Harus Dibayarkan Secara Penuh Itu ya Baik Itu disebut Likwiditas Baik Saya akan Tanya Lagi Aset Yang Liquid Aset Yang Liquid Misalkan Ada Tanah Ada Rumah Ada Kendaraan Kemudian Ada Tabungan Mana Yang Paling Liquid Ayo Siapa Jika Cuplikan Video Dalam Pengajaran Yang Saya Ambu Mata Kurian Bank Dan Lembaga Keuangan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh